Kita di Jepara Aquafest Untuk ikan hias, aquascape, paludarium, dan terarium Jeporo ya Kita ke juara 1 Battle Limbata Ini dia juara 1 Itu skornya Dan ini ikannya Coba ya kita tes kualitas juara 1 seperti apa Kita kasih tangan ya Kasih tangan Kalau dia nurut Kualitas juara 1 Kalau dikasih tangan dia akan ngiputi terus Naik Naik, 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 naik Turun, turun, turun Itu juara 1 ya Sekarang kita ke juara 2 Juara 2 Juara 2 nya disini Ini juara 2 Sekor 41 Wah, kajak 1 poin mas Mas, selisih 1 poin Ini yang kelas jumbo Terus terang kalau Limbata Semakin besar, semakin besar Semakin besar, semakin tua Adaptasinya semakin susah Ngerawatnya pun susah Gampang banget mager Nah Ikan seperti ini Gampang mager Ini yang juara 2 Sekarang kita ke juara 3 Total nilai 40 Oh, kajak 1 poin 1 poin Dan ini ikannya Nah Kerehatan kok Nah, itu layak jadi juara-juara Oke ya, itu sudah ya Juara 1, 2, 3 Kalau ada yang mau Berminat dengan ikannya Bisa komen Ditanyain aja Nanti saya kasih nomor HP-nya yang punya Itu pun kalau Orangnya berkenan menjual Nah Sekarang kita Lihat-lihat dulu yang lain Kita lihat dulu yang lain Kenapa ikan seperti ini ya Bisa Tidak bisa mendapat poin yang lebih tinggi Ini yang pertama Kalau saya boleh ngomong ya Ini menurut saya ya Ini untuk limbata itu Warna tubuh yang di Kriteriakan adalah Yang warna gelap Yang warnanya gelap Antara abu-abu tua Sampai hitam Ini kan lebih tua Makanya dia mendapat nilai lebih tinggi Ini lebih mudah Ini cuma kalah di warna ini Kalah di warna tubuh Kalau Anatomi Proporsional dan lain-lain itu Juri saja yang tahu Saya enggak bisa Nah Seperti ini Misalnya Ikan seperti ini Kenapa dia bisa Kenapa dia tidak bisa mendapat skor tinggi Ikan seperti ini Kalau kontes Belum tentu Pada saat kontes dan di rumah itu Sama Tidak berubah sifat Bisa saja dia disini takut Atau bagaimana Dia enggak bisa adaptasi Bisa juga faktor bejol Faktor bejol itu kadang ini Kebetulan pada saat juri Mendatangi ikan itu Ikan itu Sedang tidak respon Sedang tidak Mau merespon Tapi ditinggal nolai Sama jurinya Ditinggal ke akuarium sebelahnya Dia Ikan itu Lagi mulai respon Itu yang kadang-kadang Menjadi miss Masalahnya kan Namanya juri Dia menilai pada saat Dia menghadap Tank Melihat ikan itu Saya pernah mengalami Seperti itu Jadi Waktu itu Ikan saya di posisi bawah Di posisi bawah Gitu Di pojok Nah jurinya Menilai yang atas dulu Nah ikan saya yang di bawah itu Sudah Wah sudah kelabahan Bingung Sudah ngerespon Pada saat Jurinya Ke bawah Mulai menilai yang bawah Yang ikan saya Ikan saya sudah capek Jadi enggak ngerespon Tapi sebelumnya Saya melihat sendiri itu Sebelumnya Waktu dia menilai keat Yang di atas itu Respon terus Jurinya Mulai Menilai yang ikan saya Yang di bawah Ikannya malah diem Nah yaitu mungkin Karena capek Ikan kan juga bisa capek Oke Segitu dulu Itu sudah Keluar ya Juara 123 Ini masih Minggu pagi Nanti Kita akan balik lagi Untuk Kebagian Piala Dan lain-lain Oke Terima kasih Saya Oni Dan kita akan Terus membuat Video tentang Ikan hias Dan Tetek benek Tiga hari berturut-turut Tapi turun Tapi turun Ya Yang penting Sekarang turun Ini siap Di piala nih mas Ini bagianlah sponsor Ini piala sponsor Apresiasi kepada sponsor Ini promotor-promotor Promotor apa-apa ya Sponsor ya Dudu promotor ya Sponsorsifnya Juara 3 Local Pride Pelimbata Masih sepi pagi Uang iwak ini Nek metu jam Songo Jam Songo ini Agak tangi Ya kecuali Wong Loro ini lah Wong Loro ini Juara Oke Tutup Sek Uang iwak ini 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 Uang iwak ini